Halo Sobat, kali ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan dan kelasemen sementara Liga 1 2019 pada hari Rabu tanggal 6 November Di sore ini, PSM Makassar berhasil menang 2-1 atas Kalteng Putra Dua gol PSM dicetak oleh Aminobalde di menit ke-45 dan Rizky Pelu di menit ke-66 Sedangkan, gol Kalteng Putra dicetak oleh Pandil Estaluhu di menit ke-17 Kemudian laga PSS versus Bali United berakhir dengan skor kacamata Atas hasil tersebut, Bali United masih kokoh di puncak kelasemen sementara dengan mengemas 56 poin PSS masih tertahan di posisi 5 dengan torehan 40 poin Sedangkan PSM Makassar berhasil naik satu peringkat ke posisi 8 Kemudian Kalteng Putra masih tertahan di zona merah sampai pekan ke-27 ini Di daftar topscore, belum ada perubahan Simic dan Alec masih memimpin dengan 16 gol Kemudian untuk jadwal selanjutnya, versi Bandung versus PSS Semarang akan disiarkan oleh Indosiar mulai jam setengah 7 malam malam ini Terima kasih telah menonton!